Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bukan PK, sebelum PK Upaya hukum Untuk bisa melakukan upaya-upaya Membongkar kasus ini Dan saya punya keyakinan Masih berinding loh guys Tapi dari kejagung sendiri Memberikan statement bahwa Sebenarnya ini sudah close Sudah tidak perlu diributkan kembali Kalau memang mau ada PK Silahkan ada bukti baru Jangan bukti yang Sekitaran itu aja Seperti apa Pak? Berarti ada bukti baru atau seperti apa nih? Sudah saya bilang, tidak hanya bukti baru Kita akan bongkar Kalau ada di sini Orang-orang yang melakukan tindak pidana Itu ya Pak? Kalau ada Oh my God Oh my God guys Karena kami meluga Ingat Barang siapa menghalang-halangi Terjadinya otak Menghalang-halang otak Gila, gila, gila Ini aku beributan pidana loh Oh my God Ini aku merinding parah Kayak Pak Otto Maaf ya kek Salah sombong banget saya ini Kayak Pak Otto denger Denger channel ini ya Maksudnya Kan kami terus menyuarakan Pak Otto Bentuk tim Pak Bagi-bagi tim Bagi-bagi tugas Pak Otto Bapak mungkin bisa fokus ke Jessica dan PK-nya Tapi tim Bapak yang lain itu Mempersiapkan Untuk semua dakwa-dakwaan Buat orang-orang Di balik ini semua Yang mencurigakan Misalnya Yang menghalang-halangi Otak-otopsi Padahal Bahwa peraturan Kapolri Bahwa itu wajib Di-otopsi kan Setiap yang diduga Ada satu tindakan kejahatan Wajib di-otopsi Nah siapa-siapa yang Yang melarang Ini wajib ditercer Pak Ya Itu harus terus Tegakkan terus Ini belum yang lainnya ya Misalnya Yang terbaru Yang ayah Mirna Tiba-tiba munculkan video Itu kan Menghilangkan barang bukti Kata kasarnya ya Pak Otto Thank you Oh my god Oh my god Siapa yang menghalang-halangi Mencegah Dilakukannya otopsi Itu perbuatan pidana Mateng loh Ya Ingat itu Jadi mereka Jangan berpikir formal PKPK Dan bukti baru Kita bongkar kasus ini Dibongkar? Kita bongkar Sudah siap Pak? Kalau ada Ready dong Ribuan orang Lawyer Lawyer Indonesia Sudah siap Akhirnya Dan nama Aliansi Advokat Akhirnya Jokowi Apa Jessica 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 Ribuan orang Kita mungkin Sudah buat Di aplikasi Kemarin Baru kita Louncing 1.700 Langsung daftar Dan buka Handphone dukung Mau jadi lawyer Mau jadi lawyer Dan sudah Berapa orang Ribuan orang Sudah Dan tangan Turat kuasa Tinggal lagi Sekarang bagaimana Caranya nih Kalau nanti Terlalu banyak Datang di pengadilan Ribuan kan terganggu Kalau semuanya Di LP Kan gak bisa dilarang Ya kan Kan lawyer dia Coba kan Dia datang Ngejunjungi Cita rame-rame Kan terganggu Nah ini Justru kita Pikirkan sekarang Bagaimana Bisa Semua datang Tapi kalau mereka Minta semua datang Ya saya gak bisa Alang-alang Ya Semuanya akan Kita mongkar Semuanya akan Kita punya Kita punya bukti Kita punya bukti Kuat Oh my god Masih lemes Ini guys Tolonglah Ini lemes 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 Itu kayak Oh my god Akhirnya Pak Otto Akhirnya Pak Otto Oh my god Akhirnya Gitu loh Oh my god Ini kayak Menangis terharus Sebenernya Oh my god Boleh Umpamanya Umpamanya Di pihak-pihak Manapun Yang merasa Ada Sekiranya Ada Saya tidak Nakut-nakutin Sekiranya Ada Yang merasa Ikut terlibat Sekiranya Ada Ya Hubungi kita lah Kita kan lundungi Buka aja semuanya Apa yang terjadi Sekiranya ada Ya Ya Saya kan gak boleh Menuduh kan Saya tidak menuduh Bahwa ada Harus Kalau saya tuduh Nanti saya di fitnah Bilang fitnah Tapi kita siap lah Kita siap Untuk menjalankan tugas ini Bukan hanya Kebebasan Jessica Tapi untuk Kepentingan hukum Di negeri ini Adalah Netflix ini Memang Pak Otto Yang memang Ingin menegakkan Hukum Menegakkan Keadilan Dan akhirnya Calling Netflix Atau Netflix Yang memang calling Pak Otto Atau seperti apa Enggak Enggak Saya sendiri Enggak tahu Tadinya urusan ini Saya dihubungi oleh Seorang Dari Sudara-sudaranya Dan mereka Ingin membawa Film ini Mulanya Saya pikir Ini adalah Film Untuk bisnis kan Ekonomi Sifatnya gitu kan Tapi ternyata Dia bilang bahwa Ini dokumenter Wah Kalau dokumenter Saya tertarik Ini caranya Tuhan Pak Dan kemudian Mungkin ini Ternyata Di Dibetaskan Di Netflix Itu Ternal mereka Jadi saya Enggak kenal Dengan mereka Saya tidak tahu Menau sebelumnya Dengan mereka Ya dibuatlah Netflix Seperti ini Dan hasilnya Ternyata Betul-betul Saya kan Sangat baik Mereka Bisa Natural Banget Dan Tidak ada Satu komentar pun Dari Netflix Tentang film itu Satu Kalipun Tidak ada komentar Dari Netflix Dia hanya Menyajikan Fakta-fakta Betul Dia hanya Menyajikan Tanggal sekian Dia kasih Dengan Dengan apa Semua Jadi betul-betul Top Paling itu Netflix Luar biasa Cara penyajiannya SMS WAWA Itu tidak hanya Di Indonesia Populer Keren Topik Tapi di dunia Juga menjadi Keren topik Dibicarakan Dimana-mana Cuma Sedihnya saya Jadi di dunia luar Juga jadi tahu Ternyata Sistem hukum kita Seperti itu Jeleknya Gak apa-apa Itu yang membuat Saya menjadi Sedih juga Di satu pihak Saya senang Tapi di satu pihak Sedih Ya kalau dunia luar Mengetahui Betapa adanya Peradilan di Indonesia Seperti ini Ini kan kecelakaan kita Saya orang Indonesia Iya sih Tapi Ya bagaimana Pak Memang Setidaknya ini Jadi cambukan banget Buat pemerintahan Yuk fokus ke hukum Yuk fokus sekarang Yuk ke hukum Yuk Dan semua penegakannya Yuk Gak apa-apa Bapak Otoh Emang Malu Malu biarlah Tapi Mulai dari nol Jangan malu-malu Eh gak malu-malu Tapi akhirnya Terus Bablas Terus Hukum yang seperti ini terus Biar kenapa Malu sekalian Tapi mulutnya nol Saya merasa sedih Nah itu sebabnya Saya bilang bahwa Kita berjuang gitu Jangan sampai Setelah itu terjadi pada Anda Pada keluarga Anda Baru Anda bersuara Gitu Jangan sampai begitu Sudah Karena ini bukan saudara saya Gak peduli Jangan Kita gak boleh egois Mari Para netizen Buah kali deh guys Pak Oto Saya banyak Terbantu Kalian semua Malam-malam Sampai jam 2 pagi Kadang-kadang tidur Melihat tiktok mereka dulu Saya gak mengerti kan Tiktok kan Oh my god guys Mereka dapat aja Info-infonya gitu Ya Luar biasa Terima kasih Saya sampai Dari hati yang paling dalam Terima kasih Dan Mudah-mudahan Kita tetap berjuang Saya Karena ada yang katakan Di tiktok juga Oh jangan ini Ada coba upaya orang Katanya menutup berita ini Ada yang diminta Take down Ada upaya Menutup berita ini Ya kalau itu betul Kita hati-hati Main terus Main terus Makanya Kami pun akan menjaga Ritme terus nih Iya Betul Mungkin ke depan Kita udah mulai Langkah hukum Ya Jangan pikir Ya Bukan PK dulu Langkah hukum Upaya hukum Upaya hukum Ya Apa Nanti akan berusaha Tiga hari lagi Kami akan umumkan Dia apa Langkah hukum kami Oke Tapi di Netflix ini pak Dengan Netflix Kemarin Malah Ada Guys Sorry Ini ada pesan yang Mungkin aku sampaikan Pak Otto tadi Sampai detik ini Pengulangan netizen Contohnya aja Yang masalah otopsi kan Dia kayak ngomong ke netizen Bahwasannya Jangan Mau dipraming Bilang ada otopsi Bahkan dia mempertegas Sampai mau adu dia Oke lah Gak ada debat Aduh bukti aja lah Ke prop ed Yang ngotot Bahwa ada otopsi Bahkan Di Part kedua Yang aku riak ini Semakin nyata Dia bilang ke netizen Maka dia ingin Mempertahankan Ritme Betul Karena Aku akui ya Ratensi penonton Untuk Khusus Jessica ini Agak menurun sedikit Ya menurun sedikit Makanya Pak Otto bilang Tenang Kami akan memainkan Ritme Dengan melaporkan Jadi betul-betul Pak Otto ini Keren Sumpah sih Keren Sumpah sih Karena kalau hanya Gerakan kami aja Ya kadang-kadang Video kami ke Tekno betul Kadang-kadang Apapun yang kami Sampaikan Banyak buzzer-bazer Yang sudah berkeliaran Sekarang Tapi dengan Bapak Sebagai Sebagai pemimpin kami Pak Otto sebagai pemimpin kami Mengubarkan api itu Dengan cara itu Dari ke depan Akan mengadakan Laporan Oh my god Thank you Pak Otto Apinya ini harus terus Menyala guys Semangat Semangat terus guys Masalah saat Jessica Diwawancara Katanya gak ada izin Seperti itu Dan dari pihak Mirna sendiri Katanya ini sebenarnya Akal-akalan dari pihak Jessica aja nih Sebenarnya punya Jessica Katanya Netflix ini Biar Ini Biar Apa ya Terblow upnya Kebalik kan dulu Jessica kan banyak yang Dibenci oleh netizen Sekarang Malah Jessica yang terlihatnya Tidak bersalah Ini seperti apa Pak Dari pihak sana Makanya saya bilang Bahwa Satu saat ya Kebohongan itu Pasti terungkap Saya pernah membela Kasus Johnny Sembiring itu Tahun 83 Dia diancam hukuman 20 tahun Penjara Eh 20 tahun Itu gue mati Kalau salah ya Tapi akhirnya Saya bisa-bisa Hanya bebas Saya katakan Di dalam peledoy itu Padahal Padahal saya masih Tiga tahun Atau dua tahun Menjadi advokat Oh Allah Saya kutip kata-kata kali Mengatakan begini Kebohongan besar Harus Kebohongan itu Harus dihubungi Ditutupi oleh Kebohongan yang lebih besar Kebohongan yang lebih besar Harus lagi ditutupi Dengan kebohongan Yang lebih besar lagi Sampai akhirnya Kebohongan itu Bercerita Tentang kebohongan itu Hehehe Disini ada ceritanya tadi kan Hehehe Dia bilang Ada otopsi Hehehe Ternyata ada otopsi Tiga hari katanya Dia bilang bahwa Tiga hari sebelumnya Jessica sudah datang Ketempat Oliver Untuk memotret Kejadian katanya Ngomong Ternyata Itu tidak benar Terus diceritakan Ada Seltikus Tidak benar Seltikus Ada Deddy Kebohongan Bilang Saya sudah kesana Katanya Ternyata Seltikus tidak ada Kata Deddy Kebohongan Buser kan Ternyata apa yang dikatakan Kemarin tuh Ada bekas Kasubdik Tahanan disitu Namanya Benny Atau siapa Saya lihat di titik Dia mengakui Betul ada Seltikus tidak ada di titikus Dia bertemu dengan Sedikian Jessica Nah itu kebohongan Itu kan terbongkar Gitu Jadi kita harus Apalah Apa sih yang mau dicari Di sini Iya Ya Uang Saya sudah bilang Saya tidak dibayar Mantap Bapak Semua pihak Terharus Semua pihak Termasuk Yang Apa Ya seperti kalian ini Harus mencari Kebenaran Ya Jangan mau kalian ini Diarahkan orang Makanya tadi waktu Pertama Kali wawancara Ada tanya Mau tanya gini Saya bilang Tidak usah tanya Tanya apa saja Ke saya Bebas Saya tidak mau Diarahkan Tanya apa saja Dan saya juga Tidak mau mengarahkan Anda tanya saya ini Tidak Terserah Tanya apa saja Boleh Karena apa Kebenaran yang kita cari Keadilan kita cari Jadi kalau ada Seorang interviewer Di satu postcast Sudah berpihak Dibayar oleh orang tertentu Umpamanya Sampai bisa menjadi Dia menjadi wakil Daripada orang lain Wah itu Postcast itu Harus ditutup Itu Oh iya dong Berarti kan U menjadi Menjadi wakil saya dong Kalau you pergi Pemanya merisik Apa yang saya katakan Lantas Counter di depan orang You harus Ngomong ke saya dulu dong Yang saya ngomong itu Tidak benar dong Itu dong sama saya Klarifikasi dulu ke saya Baru dulu lempar Di postcast Bahkan saya itu Tidak benar Ya kan Tapi kalau langsung You bilang Yang saya katakan Ini bohong You gak kasih Persempatan kepada saya Untuk Meng-counter Habis Itu kan gak fair Gak fair Gitu loh Jadi kalau ada Postcast itu Tutup aja Tutup dong Master Smart people Tutup yuk Seenggaknya Klarifikasi Minta maaf Oke mungkin Clear ya Jangan tutup podcastnya Karena mungkin Podcastmu masih Berguna Untuk Ya untuk bangsa Saya berharap Seperti itu Tapi itu saat ini Tutup dulu deh Kalau gak mau Yuk Klarifikasi minimal Dan minta maaf Penting Gak perlu Gitu loh Harus jujur Ingat Jujur Harus ingat Jujur Jujur Harus jangan Sampai ada Pesanan-pesanan Gitu loh Dan Pak Otto juga Mau Kemana-mana Ya Pak ya Berbicara Di podcast satu Dan podcast lainnya Stasiun TV satu Dan stasiun TV lainnya Demi Membicarakan Kebenaran Apa yang Maksud saya cari Gitu Enggak dibayar Mantap kali Dibayar Saya tidak Iya Tujuh tahun Saya bertahan Bukan hanya sekarang Bukan tujuh tahun Makanya nanti Akan terjadi Terus Gelombang besar Gelombang besar Avokat Sudah siap bersatu Gelombang besar Akan ada Eksaminasi Ya kan Akan ada Bedak kasus Ya kan Akan ada upaya-upaya hukum Ini kita tahu bahwa Ayahnya Mendiang Mirna Dari Dibayar Dibayar Tujuh tahun yang lalu Saya dulu Sempat lihat Ada debat Dengan Pak Otto Di salah satu Stasiun televisi Seperti itu Saya penasaran Kenapa Ayahnya Mendiang Mirna Sangat Amat keras Dan sangat Yakin Bahwa Jessica Itu adalah Pembunuh Dari Mirna Anaknya Enggak Saya hanya sedih Sekali Saya turut serang Aja ya Berkali-kali Saya tanya Saya respect Saya hormat Saya duka Kepada Bapaknya Mirna Biar bagaimanapun Anaknya mati Saya harus respect Jujur saja Saya tidak boleh Anak-anak mati Orang kan pasti sedih Ya kan Cuma Saya hanya Bertanya-tanya Gini ya Kenapa ya Apa Siapannya Edisa di ini Ini papayaknya Mirna Tidak mau Membuka Kemungkinan Lain Atau kemungkinan Kedua Selain Jessica Itu saja Kan sudah kita Paparkan kepada Dia Ini loh Pak Bukan Jessica Lopai Ini loh Anakmu ini Mati Ternyata Tidak kerasian Ida Ini loh CCTV-nya Keliatannya Ada dugaan Rekayasa Tapi dia Tidak mau Sedikit pun Membuka Pintu Untuk mengikuti Atau menganalisis Kasus kita ini Oke Semestinya dia Datang pada kita Apa yang betul Kau kata itu Benar atau tidak Ya kan Kalau dia Sungguh-sungguh ingin Mengetahui Kematian Daripada Anaknya Oke Tapi ini Saya lihat Dia langsung Tutup pintu Dia tidak mau Tahu Pokoknya Jessica Bersalah Kalau saya Kalau bukan saya Kalau ada orang Yang normal Saya tahu Kalau ada Seperti itu Pasti Dia buka Pintu Kedua Kalau bukan Jessica Kemungkinan lain Kata Pak Otto Begini Dia tanya saya Cari tahu Itu baru Itu yang Sebenarnya Menurut saya Jadi Kalau Anda tanya Tadi kenapa Dia berkekel Justru itu Pertanyaan saya Kenapa Ayahnya itu Tidak memberikan Kemungkinan kedua Pintu lain Pokoknya Jessica Saja Padahal Sudah terang Benderang Kita tampilkan Bukti-bukti Kepada dia Oke Ya kan Ya minimal kan Dia harus bertanya Kalau saya bilang Ini CCTV Ini rekayasa Dia harus bertanya dong Betul gak rekayasa Jangan dia defense Karena dia bukan Lawan saya Iya Kan Saya tidak mau Berhadapan kasus ini Antara Jessica Dengan Mirna Mantep kali Bapak Kita sebenarnya Di satu pihak Untuk bisa membuktikan Siapapun Kalau Jessica Bersalah Hukum mati Kebenarannya lah Bukan sama pembunuhnya Tapi kalau ada Saya berikan bukti Kemungkinan lain Mestinya dia harus datang Menyatakan Ya betul gak Pak Otto Gitu kan Harus begitu kan Begitu kan Nah Semua kan fakta-fakta Otopsi Ya kan Tidak diotopsi Dia sendiri kan Sudah mengatakan Mau diotopsi Ternyata Dia diotopsi Ini masalah otopsi Ini Pak Otto ini keren sumpah guys Ya guys ya Dia kumpulin semua Satu Omongan Pak Krishnamurti Yang kedua Prop Eddie Ini dari pihak-pihak sana ya Yang kedua Eh Mirna sendiri Dan Pak Selamat tentunya ya Ini Mungkin kata-kata mantep Pak Otto Mungkin sudah sering keluar guys ya Di video ini Tapi memang itu Kayak ekspresi Kayak ekspresi langsung Keluar aja gitu loh guys Bahkan di part kedua ini kan Lebih lanteng banget kan Bahwasannya Kobaran api yang Dilempar Pak Otto Kepada kita semua Untuk bisa menerima api itu Untuk kita bisa bawa Kesemua Semua sosial media kita guys Untuk terus suarakan Suarakan terus Keadilan buat Jessica Jangan padamkan api ini guys Ini Pak Otto sudah mulai Akan gerak terus Yuk kita sambut api itu yuk guys Kita bagikan ke semuanya guys Lewat semua hal-hal yang bisa kita share Lewat media sosial kita guys Bahkan sentilan Tamparan Ajaran Untuk smart people Itu keren banget sih Betul Tutup aja podcastmu Kalau sudah gak berbicara dengan kesujuran Kita akan masuk ke part ketiganya guys Akan semakin lebih dalam kah Karena aku belum nonton sama sekali Part ketiganya ini Kita akan terus Selesaikan podcast Pak Otto Di IBZ Media Patutnya terus channel ini guys ya 3 jam kemudian Kami akan upload Di channel ini guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax